Aku mau! Masih ada rekamannya, Wak? Masih ada rekamannya? Iya, gitu ya? Aku gak tau tanjilat atau apa gak tau lah ya? Kayaknya jilat Gaji 26.000 Gaji 26.000 Gaji 26.000 Gaji 26.000 Kita sedang berduka Kenapa? Karena salah seorang mantan pemain PSMS Medan Di era tahun 90an Bang Edwin Daud Sudah berada di sisinya Sehingga PSMS Medan juga Membuat sebuah ucapan bela sungkapa Dengan memasang bendera setengah tiang Dan kita juga nanti akan coba menguancarai Momen pemain tanggapan terhadap Bendera setengah tiang ini Dan bagaimana kiranya Ketika beliau mungkin efektif bermain Untuk PSMS Medan Kita tunggu Jangan lagi lagi Nanti dimarahin seterah Bundur aja kita lagi mener Ya itu Ya Apa yang mau ditanya? Aku bener kapan jika mulai dan Jangan lagi keselesaikan pak Rundraking Namanya kita start Mulai Ya hari ini kita mulai Semoga lancar semuanya Hursus itu stadion Itu diperkirakan Februari 2023 Ya selesai Kenapa sampai 2023 Tiga Ini aja nanti lancarnya satu bulan Ya Eh Sembilan bulan Eh Sembilan bulan Sembilan bulan Ini untuk panjang Ya Ada 36 venue Khusus untuk olahraga saja Belum Sarana-sarana lain Ada sarana olahraga Sarana Sarana Pariwisata Tadi yang disampaikan Ada pengaruh Sebaliknya Ada shopping center Tempat perbelanjaan Sehingga disini adalah Tempat keramean orang Bukan hanya Pada saat olahraga Ada 8,6 perlion Ya seluruhnya Minimal itu Khusus stadion saja 1,8 Rumah sakit 1,8 Berikut-berikutnya Yang sedang disusun RKB nya Sudah punya tempat yang seperti ini Kita teriakin Atlet tidak Berprestasi Sudah terlalu Pak, lapang kekurangan 6 triliun dari mana Pantranya? PPN atau APBD? APBD Ya Jadi ada investor Melakukan investasi Di sini Ada APBN Ada APBD Kita lakukan Pembangunan Support center Kawasan olahraga Terbagi Dari APBD Berapa kita proyeksikan? Nantilah ya Hanya 2,2 sekian triliun dia Tetapi selama 4 tahun Diakjarkan Target kok Nanti pak? Nantilah Masih belum lagi Target sekarang Targetnya nomor 1 Bermain di tempat kita Pas kita kalah di Kancang Oke 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 Samping gelandang Idolanya anak Medan R.H. Ya kan? Yang apapun yang dilakukan Pasti akan disenangin oleh orang Medan Padahal kita lagi Asik Padahal disukanya kayak gitu Lebas Sepri aja Temgur secah Temgur secah Temgur secah Temgur secah Temgur secah Tapi Setelah Itu di Liserdang Sekarang ini kayaknya mati suri Kayaknya gak ada like Dulu kan persaingan jelas Di Bedanjaya Ya kan Timnya abangnya Wak Ya kan Kemudian PSMS Lalu ada juga PSDS Trio lah ini Kalau ditempur di Liga Kansas Liga Dunhill Tapi sekarang PSDS kayaknya gimana? Sementara Wak kan warga di Liserdang sebenarnya Gimana Wak? Ya artinya kan Sepak bola itu harus mati lalu Ngurus bola pun gak bisa Ngurus kayak amatiran Itu yang terjadi di Banyak daerah Termasuk Liserdang Ketika Ngurus bola itu setengah-setengah Ya Ya hasilnya ya seperti ini Turun-turun-turun gitu Dan terakhir Ketika saya tinggalkan itu masih di Liga Dua Kalau dia namanya Ditutama Iya Tapi Karena Apalagi ditambah Aku diri gak mau gitu Itu yang jadi anjol Karena Biasanya gak ngecilkan Siapa sih Usaha-usaha Yang udah serang Orang yang Orang yang Orang yang konser Itu gak ada Ditambah lagi Tidak ada Jadi kita juga malam juga Bupati juga Beranding kan Karena karena Sikit gul-gulah Tapi sebenarnya kan Kalau ada kemauan Masih ya Masih sama orang Yang pengennya Waduh Siapa Siapa Pinset Karena siapa Pinset Sponsor Masih datar Tapi Itu yang paling Siap Jadi kalau Jadi kayak Ada Seorang Anak muda Di SMS Namanya Rahman Dia membuat portal Dia harus membuat Seperti promisional Iya Iya Bukan hanya teman bermain ya Sepuluh lagi ya Oh iya Siap Siap Tapi gak masalah juga Dia membuat portal Tadi Bagus Siap Kayak kan Gendugi Bupon aja Punya klub sendiri Iya kan Betul Jadi makanya Dia juga bisa gitu Apalagi dia nanti Sponsor ada sawit Betul Betul Dan kita juga Udah rahasia umum Kamu ini Memilih harta segala Nanti kan Ya Kalau legend ngomong Awak gak berani Gak boleh gak bisa Harus lanjut Mana berani Macam-macam Jadi mudah-mudahan nanti Portanya makin maju Makin maju Kita dukung lah Kita jadi pelatih Jadi kalau Sedikit lah dulu Wah Kalau untuk Fashionnya sekarang ini loh Wah Pasti sedikit banyak Nengok lah adik-adik Wah ini Kira-kira peluang kita gimana sih Wah sebagai pelatih Wah sebagai legend Wah sebagai gelandang Ya Kalau bahasa kerennya Katanya metronom lah Katanya gimana Ya Ya kalau lihat komposisi dan materi pemain SNS Harusnya lah ya Harusnya 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 Dan itu memang Cinta-cinta semua Masyarakat di Sumatera Benar Bukan Medan aja Karena ya SNS itu bukan Medan Khususnya Harusnya Sekitarnya itu lah ya Kita bilang ya Kita berharap juga Mereka lah Lagi ditambah Materi Punya Apa namanya Kementerian Dijasa Cukur di Rahmat Rahmat Udaya Ya Yang Apa namanya Selalu diudalakan oleh Masyarakat Wak juga pernah juga jadi coach beliau Kalau nggak salah ya Wak Di salah satu klub titan Pro titan ya Pro duta Pro duta Dulu belum ada apa-apa aja Dulu belum ada apa-apa Jadi bisa dikatakan Wak juga yang mengajari dia Gila lah Dia udah ada jago duluan Oh Karena gini Wak Aku pernah wawancara pertama Dengan dia katanya Kalau misalnya Ansari lubis pelatihnya Mati pun aku mau Katanya Masih ada rekamannya Wak Masih ada rekamannya Ya gitu ya Aku nggak tau tentang jilat atau apa Gak tau lah ya Kayaknya jilat Gaji 26 Ria Gaji 26 Ria Gaji 26 Ria Gaji 26 Ria Nanti kita Nanti kita Edit 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 Bang Rahmat ya Yang tadi tuh ya Rahmat Nga Oh Rahmat Nga Oh salah ya Bukan Rahmat maksudnya Ooooo Nabung dia tuh Men gitu ya Ya Oke lah Wak Kayak acara udah mulai Makanya waktunya Wak Saya terus terus Menungguan pon Sumatera Utara Juara 1 Pelatihnya beliau Dan bukan tidak mungkin Beliau juga nanti akan Menjadi nakodanya Dari PSNS Medan Amin Kita doangkan selanjutnya Terima kasih Dari